Yang kami hormati, Ketua Forum Da'wah Perbatasan, Dr. Nolfalis. Yang kami hormati, Ustadz Yahya Elzeh. Yang kami hormati, Ketua Ikat Aceh, Ustadz Muhammad Fadila Elzeh. Kemudian yang kami hormati, Pimpinan Pesantara Modendarul Azhar, Direktur Pesantara. Anak raja pergi menyelam, pergi menyelam mencari manikam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang belum makan malam. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Adik-adik santri-santri, Pondok Pesantara Darul Azhar, Kaifahaluh. Wah panjang. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa rambut dikepang. Sudah lama berceramah, baru inilah salam yang paling panjang. Apapun yang terjadi, kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbim. Dari mulai hembusan nafas, tetes darah yang dicuci buah pinggang, kedipan mata bisikan telinga, lintasan hati, detak jantung, hayunan tangan, gerah langkah kaki. Semua ni'mat Allah itu tak dapat kita hitung. Kita hanya disuruh mensyukurinya dengan lisan. Alhamdulillahi Rabbil Alam. Kita berterima kasih kepada dia yang sudah mengajarkan kita Allah, mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita akhlak, mengajarkan kita akhidah. Maka kita ucapkan salawat untuknya. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Masuk syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Mendapatkan keringanan karena mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Anak cucu kita sampai hari kiamat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Laisaminna tidak diakui sebagai umat Nabi. Malam yarham sahirana, kalau tidak sayang kepada anak-anak. Walam yarif syarafah kabirina, tidak hormat kepada orang-orang tua. Yang sama-sama kita hormati, mudir, mahat, daril azhar, beserta para majlis guru yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang sama-sama kita hormati, yang hadir bersama kita pada malam hari ini, anggota DPDRI, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Nangru Aceh Darussalam, Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fadil Rahmi. Yang belum kenal, mungkin ingin melihat Ustadz Fadil, mohon berdiri Ustadz Fadil. Masya Allah, ini Ustadz Fadil. Menyampaikan dakwah Islam sampai ke perbatasan, di tempat minimnya da'i, di tempat ceramah-penceramah Ustadz tak datang, saya dibawa kemari oleh saudara-saudara kita dari forum dakwah perbatasan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihankan badan. Hadir juga bersama kita pada malam hari ini, kakak-kakak kelas saya, adik-adik kelas saya, yang tergabung dalam ikat, ikatan alumni Timur Tengah. Dari mulai alumni Yaman, sampai alumni Maroko, alumni Al-Azhar Cairo, semuanya tergabung di sana. Mudah-mudahan anak-anak kita pun bisa nanti menuntut ilmu ke Yaman. Darul Mustafa, ke Al-Aqab, ke Zaitunah Tunisia, ke Karawin Maroko, ke Darul Hadis, ke Makkah Umul Pura, ke Al-Madinah Al-Munawarah, mereka akan pulang ke Nangroh Acih Darussalam, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk berda'wah, mengajak orang ke jalan Allah, mensyarkan, La Ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, begitu sampai tadi di Ma'ahat Pesantren Darul Azhar. Dar artinya rumah. Al-Azhar, universitas yang tertua umurnya lebih seribu tahun, didirikan oleh seorang bernama Panglima Perang Jauhar Al-Sikilli. Sikilli dari Sicilia, Eropa, yang sekarang disebut dengan Spanyol. Lalu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dirubah dari akidah syiah, menjadi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yang umurnya lebih seribu tahun. Maka Abu Yah kita, Rahimahullah, beserta para muassis, para guru, mengambil Barakah Al-Azhar, dibuatlah nama Darul Azhar. Rumahnya orang-orang Al-Azhar, rumahnya pencinta Al-Azhar, rumahnya pencinta ilmu agama. Mudah-mudahan anak-anak, adik-adik santri-santri, nanti tamat dengan nilai terbaik, memperjuangkan agama Allah SWT. Begitu sampai tadi kami dibawa, berziarah ke Abu Yah. Untuk Abu Yahya yang sudah mendahului kita, Al-Fatiha. A'udhu Billahi minasyaitanirrojim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki ya middini, Iyakan abdu wa Iyakan asta'in. Idina suratul mustaqima, suratul ladzina an'amta alayhim, waril ma'udubi alayhim, waladhalin amin. Allah maafirlahu warahamku, wa'afihi wa'afu'anhu, wa'akirim nuzulahu, wa'wasi'i madakhalahu, wa'qsilhu bilmai, wa'tharji walbarat, wa'naqihi minal khataya, kama yunaqqafafu al-abiyadu bin al-danas, wa'abdil huudaran khairan min darihi, wa'alan khairan min ahlihi, wa'qihi min fitnatil qabri wa'azab al-nar. Allah ma la tahrimna ajrah, wa la taftinna ba'anahu, wa fi'lana walahu, wa li'ikwainna alladzina sabakuna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghilla, ladzina amanu rabbana, innaka r'uphur rahim. Allah maja'al ahli wa dhurriyatihi minal salihina wa'al-salihah, min hamalati al-Quran, min hafizina wal hafizan, min al-mujahidina fisabilika bi'amwalihim wa'anfusihim, Allah majma'na ma'ahu ma'al-habibil Mustafa fi jannatika al-ulah, wa'al-nabiyin, wa'alsiddiqin, wa'alsyuhada' wa'alsalihin, wa'al-malaikatil muqarrabin, wal'ulamai al-amilin, wa'al-awliya al-salihin, wa'asuna ula'ika rafiqah, wa sallallahu ala sallina mu'man wa'alali wa sahbihi wa sallam, hari mau mati meninggalkan blang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Sekarang manusia begitu, kalau kita bertamu ke rumah semuanya, dari mulai kursi, karpet, toples, idul fitri pun belum lunas. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bini. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan, aku nikahkan engkau dengan anak, aku dengan mahal sebentar cincin emas, tunai. Andai boleh kredit, bini itu pun kredit juga. Tapi Abuya, Masya Allah, Tabarakallah, apa yang dia tinggalkan? Yang pertama yang kami lihat adalah kitab-kitabnya. Masih tertulis rafi, jamiatul azhar syarif, masih tertulis rafi. Kalau kita belajar di Al-Azhar, ada istilahnya takdit batasan. Ini nanti masuk ujian. Ini perlu dibaca ketat. Ini perlu digaris-garis. Ustaz Padil Rahmi mengambil kitab diktat beliau, dari mulai kitab fikih, usul fikih, kawa indul fikih, taksir, ayat ahkam, rapi tersusun. Buka uparnya buku-bukunya dulu, waktu dia laksan, dijilid, dibawanya pulang kemari, lalu kemudian kami sempat membaca, diambil Ustaz Padil Putu, tak tahu untuk update status, tahu untuk apa. Ada tulisan tersuruh rapi. Jadi, setelah melihat itu, saya terpikir, saya mengajak adik-adik. Malam ini, walaupun Al-Fakir Abdul Samad, tausiahnya di Aceh Tenggara, di Pondok Pesantren Darul Azhar, tapi kajian kita malam ini, juga ditonton oleh adik-adik kita, yang sedang belajar di Cairo, di Sudan, di Yaman. Adik-adikku sekalian, simpan buku-buku kalian, bawa pulang, karena itu akan menjadi warisan, dibaca oleh anak cucu, sampai hari kiamat, insya Allah. Tapi malam ini, Ustaz kan ceramahnya di sini. Betul. Bagaimana Ustaz tahu, mereka akan menonton? Karena akan di-upload di channel, Ustaz Abdul Samad, channel official, subscribe, like, share, dan komen. Al-Ilmu Sayyidun, ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau kita memburu kijang, kalau kita memburu rusak, setelah dapat, kita ikat atau kita lepaskan? Kita ikat. Ikatlah binatang buruanmu, dengan ikatan yang kuat. Al-Marhum, mengikat ilmunya, bukunya dijilid, ditulis rapi, di garis mana yang penting dan tak penting, dibawa pulang, setelah meninggal dunia, di ruangan tempat makan, di kamar, di ruang tamu, adalah kitab, 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 kitab. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita bertamu ke rumah orang, yang ada di pajang, di ruang tamunya, ada jeruk, ada semangka, ada salah, semuanya kaca. Keramik. Tak bisa dikunyah. Kadang kita bertamu ke rumah orang, yang dipajang di dinding, ada gambar bininya, waktu belum pakai jilbab. yang dipajang adalah buku. Saya makan, saya tengok di sebelah kiri, Taksir Ibn Qasir. Di belakang kami, saya tengok, Awnul Ma'bud, Syarah Sunan Abi Dawud. Kitab yang ditinggalkan, tak akan busuk, tak akan basi, dan inilah yang akan menjadi amal jariah, sampai hari kiamat, insya Allah. Makanya buku-buku kita itu, diwakapkan. Siapa-siapa yang datang, membaca, walaupun Abdul Sohman tidak menjelaskan isi kitab, Abu'ya malam ini, tapi buku-buku itu, akan dibaca oleh santir-santri, menjadi pencerahan buat umat. Ada yang tak faham tafsir, dia buka tafsir, Imam Abu'l-Fidha Ismail Ibn Qasir. Ada yang tak faham hadis, dia baca kitab, Habtul Baris, Syarah Sohih Al-Mukhari. Ada yang tak faham sejarah, dia baca kitab, Al-Bidayah wa Nihayah, ditulis oleh Imam Abu'l-Fidha Ismail Ibn Qasir. Ada yang tak faham fikir, dia buka kitab yang paling tua, ditulis oleh Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i, kitab Al-Uhmu. Ada yang tak mengerti kitab, usul fikir, dia buka kitab yang ditulis oleh murid Imam Shafi'i, diambil dari mulut Imam Shafi'i, Imam Rabi Al-Muradi. Ada yang tak faham, dia buka kitab dari yang paling kecil, paling bawah, ditulis oleh ulama Maroko, Matan Al-Ajur Rumiyah. Dibaca syarahnya, dibaca penjelasannya, naik ke tingkat atas, yang ditulis dalam kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah, naik ke atas Al-Imriti, naik ke atas seribu bayit syair, dalam kitab Al-Fiyah Ibn Malik. Tak faham baca syarahnya, ditulis dalam kitab, kitab syarah Ibn Malik, syarah Ibn Aqil, yang ditulis untuk menjelaskan, bayit bayit syair Ibn Malik. Jadi matilah meninggalkan, keridik juga lagi. Mati meninggalkan kitab. Ada pun adik-adik sekalian, belajar untuk menulis. Menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu, bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu Buya Hamka? Karena dari buku-buku beliau, dia punya tafsir, namanya tafsir Al-Azhar. Dari mana kita tahu Imam Shafi'i? Dari kitab-kitab beliau. Karena beliau menulis kitab. Muridnya, datang Imam Al-Muzani, datang Imam Rabi Al-Muradi, datang Imam Al-Buwaiti, menuliskan apa yang keluar dari mulut Imam Shafi'i. Tapi Ustaz Somad, apa ada murid-murid ini yang menuliskan ceramah Ustaz? InsyaAllah. Satu di antara yang banyak ini, akan ada yang menulis, tafsir Ustaz Somad, di pondok pesantren Darul Azhar. Amin. Wah, akhirnya buku pun jadi. Datang sekali lagi, mereka minta tanda tangan. Ustaz Somad, tolong tanda tangan. Saya minta tanda tangan. Siapa yang menulis? Google, Pak Ustaz. Sekarang Google, tinggal masukkan suara, keluar tulisan. Jadi tidak ada yang sulit zaman sekarang. Dulu, semua santri-santri menulis. Sekarang tak penuh menulis. Kenapa? Karena sudah direkam, di-upload, ditonton, didengar, lupa, dengar lagi, lupa, dengar lagi, lupa, paket habis. Begitulah mudahnya zaman sekarang. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini zaman Aidan, Pak Ustaz. Zaman sudah mau kiamat, Pak Ustaz. Ini zaman banyak perbuatan mungkar, Pak Ustaz. Memang betul, yang jahat banyak. Tapi yang baik juga, banyak. Mana buktinya orang baik-baiknya? Ini yang di depan saya ini, semuanya adalah orang baik-baik. Insya Allah. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Saya orang baik. Sejak kapan? Baru malam ini. Jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Karena orang jahat mati, orang baik juga mati. Fir'aun mati. Orun mati. Nabi Musa meninggal. Nabi Muhammad SAW meninggal. Yang baik mati, yang jahat mati. Kecuali orang baik mati, orang jahat tak mati-mati. Kalau gitu lebih baik kita? Semua kita akan mati menghadap Allah SWT. Tapi yang dikenang adalah budi baiknya. Yang pertama, ditinggalkan al-marhum. Dari yang saya lihat tadi, adalah kitab. Yang kedua, Ustaz Somad, ini anak al-marhum. Abangnya ada, sudah pergi belajar ke Mesir. Abang ini, sudah mulai menghafal Quran, Anda nanti akan dikirim ke Riau, pondok pesantren, namanya Al-Ihsan Boarding School. Adik ini, adik ini sedang belajar, Pak Ustaz. Abangnya lagi, sedang berada di Bandar Aceh, Pak Ustaz. Yang kedua, ditinggalkan adalah, Waladun Salehun. Anak yang soh. Soleh, bukan somat. Mudah-mudahan semua anak-anak kita, anak-anak soleh. Tadi mana, usah tahu anak-anak ini soleh? Buktinya dia mau datang, tahu siang malam ini. Anak-anak yang lain, main game online. Anak yang lain, main judi online. Anak yang lain, diwarna, pulang-pulang. Namanya siapa? Toib. Tapi anak-anak malam ini dibawa oleh ibunya, dibawa oleh bapaknya. Tadi habis makan, saya mau istirahat sebentar di kamar. Mau duduk-duduk menarik nafas. Karena asyik berfoto. Badan tak capek, cuman senyum letih. Demisi sebentar mau ke kamar. Iya. Tak lama diketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Tunggu sebentar. Ustaz masih bernafas lagi. Assalamualaikum Ustaz. Lama-lama dibuka Ustaz Andy. Pintu. Ada apa? Ada orang mau tahnik anak. Tahnik itu mengunyahkan kurma. Setelah dikunyah-kunyah, disuapkan ke anak. Galilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW sampai ke kota Al-Madinah, Al-Munawarah, maka datang seorang perempuan namanya Asma. Siapa namanya? Pakai alif. Asma. Kalau tak pakai alif, Asma sesak nafas. Datanglah dia membawa anaknya. Namanya anaknya Abdullah. Nama suaminya Zubair. Nama menantunya Awab. Maka nama anak bayi itu Abdullah Ibn Zubair Ibn Awab. Dibawakannya kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi pun mengunyahkan kurma. Setelah dikunyahkan kurma, disuapkan ke anak tadi. Itulah mengapa anak-anak kecil disuapkan. Namanya tahnik. Bukan teknik. Kalau teknik itu di politeknik, teknik sipil, teknik industri, teknik mesin. Ini tahnik namanya. Nanti anak-anak kita ini bertanya. Mak, 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 mak. Itu foto apa? Foto adik kau tadi di tahnik Ustaz Soma. Tahnik itu apa? Dikunyah-kunyahkan kurma. Untuk apa dikasih kurma? Memang udah begitu jangan kau tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka. Ternyata setelah diteliti, rupanya anak bayi yang baru lahir itu kedinginan. Anak bayi yang baru lahir kedinginan. Kenapa anak bayi yang baru lahir itu kedinginan? Karena ternyata tempat yang paling nyaman, paling tentram, paling adem, paling ayam, paling enak adalah rahim. Rahim itu mohon maaf beribu maaf, kantong janin tempat perut ibu-ibu. Kalau sampai ibu kena penyakit kista, lalu kemudian rahimnya dicopot, dioperasi, dibuang, maka ibu tidak bisa hamil. Ibu menangis, suaminya tersenyum. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Tempat yang paling nyaman, tempat yang paling enak, tempat yang paling tentram, tempat yang paling adem, tempat yang paling ayam, adalah rahim. Makanya belum ada dalam sejarah, ada janin di Afrika Utara, melompat karena kepanasan. Tak ada makmak yang tinggal di kutub utara, kutub selatan, matahari tak terbit, 20 minim, 0 derajat Celsius, tak ada bayi yang keluar menggumpal jadi esbat. Kenapa? Karena Allah mengatur temperatur yang ada, di dalam rahim seorang ibu. Mudah-mudahan dari rahim ibu-ibu, lahir anak yang soleh dan soleham. Tapi begitu anak ini lahir, maka anak ini pun kedinginan. Karena anak ini kedinginan, maka dokter bayi menyarankan, masukkan anak ini ke dalam kotak kaca, yang ada suhu udara, sudah diatur temperaturnya. Nama kotak kaca itu? Moderator? Moderator membuat acara. Inkubator. Dimasukkan ke dalam si anak, diatur berapa derajat Celsius, setelah diatur, lalu kemudian yang menjaga pun sibuk main handphone. Sibuk main handphone. Terus ditengok, anak itu pun masak. Setelah masak, di fotonya pula. Ada bayi masak. Kesian, kesian, kesian. Bagaimana cara memanaskan badan anak? Tak mungkin kita kasih kopi ginseng. Tak mungkin kita kasih bandrek, matilah dia. Setelah diteliti di Mesir, Universitas Ainsams, Universiti, Ternyata, hikmah mu'jizat dari memasukkan air kurma ke mulut bayi adalah, air kurma itu manis. Manis itu menghangatkan. Makanya yang manis-manis itu menghangatkan. Tapi orang yang manis, tidak selamanya menghangatkan. Menghangatkan tubuh. Makanya orang kalau sedang kuasa, badannya menggigil kedinginan. Karena belum minum teh manis. Orang yang kedinginan, maka dikasih minuman yang hangat. Maka bayi, kalau dia kurang cairan gula, wajahnya bisa pucat, membiru karena kedinginan. Untuk menghangatkan, dimasukkanlah cairan kurma. Orang yang belajar Islam, dia akan mengerti. Nabi Muhammad tak bisa tulis baca. Nabi Muhammad SAW, tidak terdaftar di fakultas kedokteran, Universitas manapun. Tapi mu'jizat ilmiah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa tahnik adalah sunnah yang diteruskan sampai hari ini. Dan dibawa Allah oleh ibu-ibu, anak-anaknya masuk ke kamar, abuya masuk ke kamar, dibawa bayi-bayi. Saya sangka bayi yang dibawa tadi satu, rupanya panjang. Semua bayi-bayi tadi kita doakan sama-sama menjadi anak-anak yang soleh. Ini belum ditahnik. Nanti, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berapa batasan umur anak ditahnik ini, Pak Ustaz? Sebaik-baiknya adalah ketika usia menyusui. Usia menyusui itu berapa? Bagus-bagusnya lagi pas baru melahir. Anda tidak juga paling tidak masih usia menyusui. Dalam Islam menyusukan anak, Hawlaini kamilaini Liman arada ayyutib marraza'ah Anak disusukan selama dua tahun. Susukan anak anda asli eksklusif. Enam bulan lamanya. Padahal menurut Quran dan Hadis Nabi, dua tahun. Di diskon sama dinas kesehatan, enam bulan. Iklannya di RRI. Dulu selalu saya dengar. Kalau anak-anak susukan asli eksklusif, tulangnya akan kuat tidak terkena osteoporosis. Otaknya akan sehat cepat menangkap pelajaran. Dan yang paling penting, badannya kebal penyakit karena imunnya kuat. Hubungan emosional dengan ibu dan anak luar biasa. Itulah maka disebut sorga di bawah telapak kaki. Dulu. Sekarang sorga karena anak-anak disusukan pakai susu kaleng, akhirnya sorga di bawah telapak. Kaleng. Jemaah yang dimulihkan Allah. Itu tidak ada di Aceh Tenggara. Itu hanya di planet Mars, planet Venus, Upu, dan planet Sagittarius. Ada pun di sini, semua anak-anak ini adalah anak-anak yang sehat walafiat karena disusukan ibu dengan air susu ibu. Sehat badannya. Sifat anak akan diambil dari ibu. Sifat ibu akan turun ke anak. Ibunya yang solehah-solehah, berjilbab panjang, suka ke pesantren, pengajian, maka anaknya pun sama. Mana buktinya? Inilah maka anak-anak ini tenang menghadiri pengajian. Amin. Pak Ustadz tolong anak saya, Pak Ustadz doakan ini tak tenang, lompat, tenang, lompat ke sini. Tenang. Kasih apa? Kasih antimu. Cukar nombat mabuk, Pak Ustadz. Salah dosis mati anak saya ini nanti, Pak Ustadz. InsyaAllah, didoakan para alim ulama, dilumbutkan Allah hatinya, maka turun rahmat, ditenangkan Allah hatinya. Walladzi anzala sakinata fi kulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Abuya tidak hanya mendidik anak yang soleh anaknya, anak kandungnya, buah hati belayan jiwanya, tapi dia juga mendidik anak-anak di Aceh Tenggara, di Nangro Aceh Darussalam, di negara kesatuan Republik Indonesia. Dari mulai ujung pintu gerbang, laki-laki, laki-laki, setelah itu barulah anak perempuan, 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 sampai saya mau keluar tadi, mereka masih berdiri juga. Dari mulai saya datang tadi, sampai keluar. Begitulah anak-anak ini soleh dan soleha. Anda yang sudah memasukkan anak ke pesantren, Alhamdulillah. Yang belum memasukkan anak ke pesantren, Insya Allah. Yang sudah demikian hancurnya zaman ini, belum juga dimasukkan anak pesantren, Inna. Rasakan sendiri. Narkoba mengancam, pergaulan bebas mengancam, LGBT mengancam, benderanya sudah dikibarkan di kedutaan besar Inggris di Jakarta, di negara kesatuan Republik Indonesia, di dalam negara kita yang beragama, mayoritas muslim, berani orang. Bayangkan itu bagaimana tantangan ke depan. Allahuakbar. Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, tidak ada jalan lain menyelamatkan anak-anak kita selain pondok pesantren. Keponakan saya, tamat SD, saya bawa jalan ke pesantren. Kau sekolah di sini nanti. Ya. Sudah tamat sanawiyah tahun ini, saya tanya. Nanti kau kelas 4 di pesantren lagi. Ya. Bagus. Sampai kelas 6 tamat, baru kuliah. Adiknya, tamat SD, kirim lagi ke pondok pesantren. Yang masih SD, di rumah saja dulu. Nanti setelah SD, kirim ke pesantren. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Setelah tamat, terserah. Saya tidak memaksa kau ikut aku. Nak, aku di Mesir, di Maroko, di Sudan, kau tak mesti ikut aku ke Mesir. Karena kalau kupaksa kau ikut ke Mesir, kau terpaksa di Mesir. Sebetulnya kau tak mau ke Mesir, kupaksa juga. Nanti kau pulang tidak jadi Musa, tapi jadi Fir'aun. Jadi saya dalam masalah pendidikan yang ketat ini cuman, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran, Sanawiyah, Aliyah, Islamic boarding school. Ada pun masalah kuliahnya, bebas. Begitu juga dengan bapak dan ibu sekalian. Kalau setuju dengan saya, tergantung bakat anak masing-masing. Anak saya ini Pak Ustadz, hobi mandi di sungai aja, angkatan laut. Anak saya ini asyik main layang-layang aja, angkatan udara. Anak saya ini kemana-mana main semprit aja, polisi. Tapi agak-agak ke lapangan bola, wasit. Anak saya ini kemana-mana bawa jerom suntik, Pak Ustadz, dokter spesialis. Tak lulus, narkoba. Naus bila, naus bila. Jangan paksakan anak seperti kita, karena bakatnya belum tentu sama dengan kita. Kalau dia matematikanya rendah, jangan antupkan kepalanya ke dinding. Nanti takutnya dia error. Kalau fisikanya lemah, jangan mengamuk. Boleh jadi dia akan menjadi penulis novel terkenal. Boleh jadi, karena bakat manusia masing-masing, diberikan Allah. Tidak ada anak yang tidak punya kelebihan. Anak saya ini setelah saya tengok-tengok, Pak Ustadz, fisikanya tidak ada kelebihan, agamanya juga tidak, semuanya rendah. Mana anaknya saya itu, oh ada kelebihan, apa? Lebih hitam. Tidak ada yang dimilihkan Allah, subhanahu wa ta'ala. Jadi kita buat dia bangga, punya percaya diri, punya kelebihan. Kalau kita paksakan dia, mesti juga seperti kita, padahal sesungguhnya dia lebih berbakat di tempat dia, maka sesungguhnya kita sudah menzolimi dia. Yang penting basic agamanya, akidahnya, ahlu sunnah wal jamaah. Fikihnya, bermazhab syafi'i. Dengan tetap menghormati mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali. Akhlaknya, bertesawuf ahlu sunnah wal jamaah. Imam Zunid al-Baghdadi, Imam Abu Hamid al-Ghazali, senantiasa dia dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Tidak ada benteng, yang bisa menjaga anak-anak kita, dari mulai tidur malam. Sudah jam 9 lewat 15, biasanya anak-anak pesantren tidurnya jam 10. Kami dulu begitu. Tidur di pesantren malam jam 10. Sebelum jam 10, tak boleh megang kasur. Sampai megang kasur, dicatat sama jasus. Besok dipanggil kismu ta'lim, Hafiz sholat maghrib. Al-asma' al-madhkura, fi hazihir warakah, fal-yahduruh ila kismu ta'lim. Luar biasa. Zaman kalian, anak-anakku sekalian, tak ada main pukul-pukul. Siapa yang pukul bisa ditangkap polisi, bisa ditangkap komisi pelindungan anak. Zaman saya dengan Ustaz Fadil dulu, bukan cuma ditempeleng dengan tangan, batang sapum lah ya. Tapi hari ini zaman menjadi lebih baik. Lalu kemudian apa yang terjadi? Sampai tidur malam jam 10. Bangun besok malam jam 4. Semuanya terkawal, terkendali. Tidurnya diatur, bangunnya diatur, sarapan pagi, masuk kelas, belajar sore agama, malam, sore olahraga, pagi senam pagi, muhadasah bahasa Arab, belum lagi, wakfuzat, mufrodat subuh. Ini semua mendiri anak-anak berdisiplin. Hidupnya tergantung jam. Jamnya diatur, tidak dengan jam tangan, tapi dengan dari mulai mandi, dari mulai berpakaian, sampailah dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan tetap on time, disiplin, karena dia sudah diajarkan. Setiap menit, setiap detik, akan diminta tanggung jawab dihadapan Allah. Latus'alunna yawma'idhin anin. Semua nikmat akan ditanya. Dan diantara nikmatnya akan ditanya itu. Lalu kata orang kampung kami, time is money. Waktu adalah uang. Mereka dulu mengatakan waktu adalah uang. Kenapa? Karena orang barat itu tak ada Tuhannya. Tuhannya adalah uang. Tapi, dalam Islam, tidak semuanya diukur dengan uang. Dalam Islam, waktu, kasif. Al-waktu, kasif. Waktu itu seperti pedang. Ilham taktahu kotakakal. Kalau tidak kau patahkan pedang, dia akan memotong-motong. Kalau pedang ini, waktu ini tidak kau gunakan, maka dia akan menjadi beban. Dan kau akan diminta tanggung jawab dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam ini, waktu kita betul-betul terpakai untuk yang baik. InsyaAllah. Mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, nasihat yang baik, wa ta'wa saww bilhaq, wa ta'wa saww bilhaq. Saya yakin, dan percaya, waktunya yang paling banyak habis malam ini, yang paling kecewa adalah ibu-ibu. Kenapa? Dua senetron ilang. Bapak-bapak juga sebagian malam ini, agak kecewa sedikit. Kenapa? Gapli buban. Tapi InsyaAllah besok kan bisa diganti. Betul? Betul pula. Yang ayat dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana anaknya? Tafiz Quran. Mantap. Kemana anaknya? Pesantren. Mantap. Kemana anaknya? Anak saya sedang di Pondok Pesantren Pak Ustaz. Oh. Nama pesantrennya apa? Darul Azhar. Nama pesantrennya apa? Darussalam. Nama pesantrennya apa? Nurul Azhar. Nama pesantren anak bapak? Nama bapak-bapak senyum. Nama pesantrennya apa pak? Tiga huruf aja Pak Ustaz. Apa itu? BNN. Apa itu? Badan Narkotika Nasional. Mudah-mudahan yang di BNN selesai keluar bisa bermasyarakat. Taubat nasuhah. Sehat walafiat. Jangan malu kalau anak kita pakai narkoba. Kalau ditutup-tutupi, disimpan di kamar, nanti sampai masanya semua yang di kamar itu hilang. Dibuka lemari, dibuka laci, surat tanah hilang, cincin hilang. Kenapa? Dipakainya untuk beli narkoba. Pak Ustaz tolong saya kasih doa Pak Ustaz biar berhenti anak saya ini pakai sabu-sabu biar gak mabuk lagi Pak Ustaz. Oke oleh. Doanya ada saya simpan. Sebentar ya. Catat baik-baik. Doa supaya berhenti narkoba. Masuk pesantren, tak bisa lagi, tak diterima. Udah tutup pendaftaran. Apa doanya Pak Ustaz? 0813 11442193. Sekali lagi. 0813 11442193. Nomor siapa itu Pak Ustaz? Badan narkotika anak Johan. Hari ini kau boleh tersenyum. Hari ini boleh tertawa. Hari ini boleh cuek. Hari ini boleh tak peduli. Tapi sampai masanya nanti. Ceramah Ustaz Somad di pesantren Darul Azhar akan dicari. Apa nama video Ustaz Somad di Darul Azhar dulu? Apa itu? Mudah aja kau buka Youtube. www.youtube.com Setelah itu tulis. Pesantren Darul Azhar Aceh Tenggara. UAS. Enter. Pas dapat. Kenal. Cari-cari. Di menit keberapa kemarin diucapkannya? Menit yang keempat puluh. Nomor BNN. Nah inilah yang kucari. Inilah yang kucari. Yang lain yang dimuliakan Allah SWT. Setiap bapak, setiap suami, setiap ayah, setiap ibu, setiap emak, setiap perempuan. Semua kamu akan ditanya di hadapan Allah tentang anak-anak. Banyak orang berdoa ya Allah berikan saya anak. Doakan saya. Datanglah jamah. Meneteskan air mata. Ustaz Somad. Apa masalahnya ini? Cuman aku mau jawab kalau kau nangis. Kalau kau tak berhenti nangis, aku nangis pula. Aku nanti. Apa masalahnya? Saya ingin betul punya anak. Belum punya anak lagi, Pak Ustaz. Kenapa kau belum punya anak? Belum nikah, Pak Ustaz. Ternyata setelah diberikan anak, disiasiakan. Tidak diberikan pendidikan yang baik. Tak dimasukkan ke sekolah, agama. Akhirnya menjadi penyesalan. Insya Allah, yang berada di lingkungan pesantren Darul Azhar, tidak ada alasan anaknya ateis, komunis. Tidak ada alasan anaknya tak mengerti agama. Karena pesantren sudah tegak berdiri. Asramanya mantap. Bangunannya mantap. Gedungnya tegak berdiri. Warnanya hijau. Tiangnya oranye. Apa lagi kurangnya? Pintu gerbang. Tanah lapang. Pentas. Gurunya baik-baik. Maka tidak lagi ada alasan. Yang tidak memasukkan anak, daftarkan anak anda segera ke pesantren Darul Azhar Aceh Tenggara. Sebelum tanggal penutupan berikut ini. Amin. Nah nanti video ini boleh dipotong. Pewawancara dengan anak-anak adik-adik santri perempuan. Pewawancara dengan yang laki-laki. Tanya. Assalamualaikum adik. Waalaikumsalam. Gimana rasanya di pesantren Darul Azhar? Mau jawab iya aja atau iya banget ya? Alhamdulillah. Oran saya terjaga. Gilbabnya panjang. Pergaulan terpulihara. Anak sudah 17 tahun. Kelas 2 SMA. Sore-sore Sabtu pacarnya sudah datang. Mau diizinkan pergi takut anak masuk angin gembong. Mau tak diizinkan takut anak tak gaul. Dilema susah menjadi orang tua zaman sekarang. Bapak, 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 Bapak. Kami jalan sebetulnya. Jangan. Selangkah kau melangkah dari rumah ini. Neraka Ja'anam akan menanti aku. Datang istri dari belakang. Kasihlah bang. Kenapa kalau macam-macam tak kukasih pula. Izin kenapa masuk kamar nanti. Aku yang berkuasa di rumah ini. Aku yang mencari lafkah. Aku akan dituntut di hadapan Allah. Aku akan bertanggung jawab. Anakku tak boleh keluar dari rumah ini. Datang istri dari belakang. Kasihlah bang. Kita dulu lebih parah dari kita. Ancur dunia persilapan. Jangan sampai masuk ke lubang keledai dua kali. Ke lubang yang sama. Kalau dulu kita jahat. Kalau dulu kita nakal. Kalau dulu pergaulan kita tidak baik. Jangan sampai anak-anak kita juga melakukan perbuatan yang tidak baik. Kauji, Bapak, komosi panjang. Kau jangan pacaran. Kau jangan ini. Aku tidak ingin kau macam aku dulu. Memangnya mak dulu macam mana? Aku di kuntilanak. Kalau ayah mak, ayah kau gendru. Itu maka kami berjodoh. Tapi aku walaupun ayah kau gendru. Aku kuntilanak. Aku tak mau anakku jadi tuyul. Kami ingin kau soleh nah. Meleleh air mata ibu menangis. Jangan tangisi anak yang masuk pesantren. Kalau menjenguk anak di pesantren Darul Azhar. Jangan bawakan dia air mata. Lalu yang dibawa Al-Faustad. Bawakan dia. Bawakan dia makanan. Bawakan dia ikan salam. Bawakan dia ikan tri pakai petai. Yami. Masya Allah. Baik-baik semua. Tuh Pak tadi ibu dengar suara hati mereka. Mereka tak minta apa-apa. Saya aja yang mendengar tadi atau kita semua? Makanan. Dia tak minta yang lain-lain. Saya fokus dia belajar. Jangan antarkan air mata. Tumpahkan di sini. Tahan-tahankan dulu. Beli tisu agak setengah kotak. Kau belajar di sini anak. Betul-betul kau belajar. Jangan kau melawan guru. Kau hafal itu. Kalau aku rindu sama aku. Kalau kau rindu sama aku. Kau hafal-hafal banyak. Kalau kau rindu sama aku. Banyak-banyak kau berselawat. Banyak-banyak minta doa ke guru. Kalau mau nangis. Usahakan setelah keluar pintu gerbang. Udah agak-agak jauh dekat pohon-pohon sawit. bangkitkan semangat anak kita untuk belajar terbangkau sejauh mata memandang macam Abuya dulu ke Al-Azhar Qairul Mesir terbangkau sejauh mata memandang aku tak mau ke Mesir ya aku nanti jadi apa kalau pulang LC artinya lagi cemas aku tak mau ke Cairo nanti kalau pulang jadi Ustadz aku tak mau kurus tidak semuanya yang pulang LG itu jadi Ustadz buktinya jadi anggota DPD bisa DPD guys satu provinsi ini provinsi Nangro Aceh Darussalam ini yang terpilih untuk berkantor di Senayan dengan cuman empat orang yang suara terbanyak nomor satu Haji Umar nomor dua Tengku Haji Fadil Rahman nomor tiga Bapak mantan gubernur Pak Abdullah putih walaupun pas saya ketemu tidak putih jumpa saya waktu anak Pak Peminggan anak Pak Profesor M Ali M Hatta Ali yang nomor empat saya tak ingat tapi saya ikuti perkembangan dikumpulkan seluruh orang di Nangro Aceh Darussalam yang nomor dua terpilih untuk duduk duduk di Senayan adalah anak tamat pesantren dan tamat Al-Azhar Qayyumsir Allah wabarakat adik-adik mau jadi anggota DPD amazing disini tanya orang dimana kantor kau Senayan punya mobil dinas rumah dinas bini dinas Ustadz Padil orangnya Masya Allah mohon nanti sebelum di-upload yang dinas saya dipotong soalnya istri beliau senior saya di mesin di Sudan tontonnya marah susah hubungan kami Masya Allah tabarakallah jadi apapun kalian bisa anakku Taman pesantren jadi polisi mantap Taman pesantren jadi tentara mantap kira-kira orang sekarang lebih takut sama tentara apa sama Ustadz sama tentara kalau Ustadz ngajak anak-anak muda sekalian jangan kalian mabuk Insya Allah tapi coba kalau kalian polisi tentara kalian punya pistol jangan kalian mau bisa Ustadz jadi apapun kalian jadi ambota Dewan jadi bupati jadi wali kota jadi PNS pakai jabatan itu untuk menolong agama Allah ada diantara adik-adik alumni nanti yang akan menjadi gubernur nangru ajit dan salam dirikan pondok pondok pesantren di perbatasan tempat minim akidah supaya selamat anak-anak amin buatkan pondok pesantren yatim duafa anak-anak yang tak mampu supaya tak ada alasan untuk tidak sekolah ambil truk bawa traktor sapu yang ada di lampu merah pengemis masukkan ke truk dirikan rusunawa yang tak kerja kasih kerja selamatkan janda-janda tua setuju inilah yang akan menjadi bekal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah masa mudanya selamat ini Insya Allah di hari tuanya pun Insya Allah selamat tak lama kalian di pesantren cuma enam tahun kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6 buka mata tutup mata buka mata tutup mata tangan bukan lama ini semua adalah berkah doa orang tua yang tiap malam berdoa rabbi habli minas soli pulang dari pesantren dan bekap biji mata ibu sebesar bakso isi telur ayam kenapa kau menangis nggak sampai hatiku menengok anak tadi di pesantren bang kemana kau pergi tadi waktu pesantren masuk aku ke kamarnya makin kuat aku menangis bang kenapa tipis betul kasurnya di rumah kita springbadnya topal walaupun belum lunas habis itu kenapa kau menangis lagi pergi tadi aku ke dapur apa yang kau tengok ku tengok lagi ikannya pus pus kali di tempat kita ayamnya gemuk ikannya gemuk masih sukur anakmu belum terkena penyakit pekat penyakit masyarakat jadi yang kau tangisi itu adalah nanti 20 tahun di masa akan datang menangis karena dia berzinan menangis karena dia mabuk menangis karena otaknya sudah dirusak dengan sabu-sabu dan narkoak lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun yang akan datang betul ibu? betul pak? betul kenapa lebih banyak ibu yang mengatakan betul daripada bapak? karena ibu inilah yang merasakan mengandung anak 9 bulan 10 tahun ada diantara bapak yang mengandung 9 bulan 10 tahun? tidak ada mereka inilah yang melahirkan anak meregang nyawa maaf cakap beribu maaf sobek darah dagingnya menetes tumpah darahnya sampai nyawa taruhannya bapak pikir enak melahirkan itu nanti saya ceritakan bapak tadi yang percaya kalau saya ceritakan sakitnya apa kata ibu? macam penang aja tapi inilah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran wahnan ala wanin wahnan ala wanin wahnan ala wanin lemah di atas lemah sakit di atas sakit tapi insyaallah akan tertemus kenapa? balik anak dengan baju seragam amin baju seragam balik kok lulus PNS enggak ma terus coba baju kawan keberhasilan bukan karena PNS jangan patok keberhasilan karena seragam dan jabatan ini banyak orang matok kalau punya seragam polisi berhasil kalau punya seragam korpori berhasil kalau punya seragam tentara berhasil seragam bukan keberhasilan walaupun seragam adalah salah satu indikasi keberhasilan tapi tidak semua orang berseragam itu berhasil ada orang tak berseragam celana biasa aja baju biasa aja tapi duitnya luar biasa betul? kira-kira pilih yang mana? berseragam tapi tak berduit tak berseragam tapi berduit pilih mana? banyak kali jawabannya jamaah yang dimuliakan Allah SWT yang penting jadi hamba Allah betul? makanya nama yang paling bagus itu yang artinya hamba Allah Abdullah Abdul Rahman Abdul Rahim Abdul Somad jamaah yang dimuliakan Allah SWT yang ditinggalkan almarhum kitab yang ditinggalkan almarhum anak-anak yang soleh anak kandung anak biologis maupun anak didiknya santri-santrinya yang ditinggalkannya yang ketiga adalah lembaga pendidikan ditinggalkan ruku dijual ditinggalkan kebun sawit pupuknya mahal ditinggalkan harta melimpah ruah dibagikan kepada ahli waris tapi kalau ditinggalkan lembaga pendidikan semua orang-orang yang meninggal dunia ratusan tahun yang lalu sampai hari ini yang tetap tegak berdiri adalah lembaga pendidikan tak bisa diibahkan tak bisa diperjual belikan tak bisa diwariskan saya baru pulang dari bangkalan menyeberang jembatan Suramadi di pulau Madura ziarah kemakam Syekh Kiyai Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani bangkalan meninggal tahun 1925 sekarang sudah sekarang tahun 2022 meninggal 1925 berarti 100 tahun kurang 3 tahun 97 tahun hampir satu abad rumahnya saya tak tahu tapi masih ada pondok pesantren Syekh Khalil di mandailing Natal Syekh Mustafa Hussein meninggal dunia hampir seabad tapi pondok pesantren masih tetap tegak berdiri Mustafawiyah Purwa di Jombang Jawa Timur Kiyai Haji Hadratu Syekh Muhammad Asyib As'ari sudah meninggal dunia tapi tetap tegak berdiri pondok pesantren Tebu iran artinya apa zaman boleh berganti musim boleh berubah manusia boleh mati tapi ada satu yang tak boleh mati lembaga pendidikan dan Darul Azhar ini menjadi pelajaran buat kami semua alumni al-Azhar alumni ikat ikatan alumni Timur Tengah menuntut ilmu sejauh mata mandal di hari petang kau akan pulang apa yang akan kau buat lembaga pendidikan syukur-syukur bisa disupport pemerintah apalagi kita punya dinas daya apalagi kita tinggal di negeri yang bersyariah banknya syariah menerapkan syariah Islam jangan sampai logo syariah kosong dari isi karena tidak dididik daya-daya pondok pesantren bertebaran di masa akan datang akan ada Darul Azhar 1 Darul Azhar 2 Darul Azhar 3 Darul Azhar 4 seribu Darul Azhar akan bertebaran dari Aceh Tenggara Nangruh Aceh Darussalam sampai dari Sabang sampai Papua insya Allah jangan mati sebelum membangun masjid jangan mati sebelum meninggalkan lembaga pendidikan karena inilah yang akan terus mengalir sampai hari kiamat kami datang berziarah baca Al-Fatihah baca kulu Allah 3 kali baca habis itu mendoakan Al-Marhum setelah itu masuk ke dalam rumah melihat foto-foto Ustaz Soman ini foto Al-Marhum ini foto wisuda ini foto bersama santri-santri saya bisikkan ke Tenggu Haji Muhammad Fadil Rahmi DPD kita saya tanya Tenggu udah ada cetak foto belum cetak supaya apa nanti kalau kita meninggal tamu datang ada yang ditunjukkan Alhamdulillah saya ini saya cetak banyak foto di rumah saya tempel di ini kan tak mungkin tamu kita datang mana foto satu sama kau buka aja FB nya ya kalau FB masih ada kalau tidak zaman dulu orang foto pakai film habis itu dibawa ke tempat cetak makanya disebut dengan cuci cetak zaman sekarang tak ada cik 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 jual handphone handphone jatuh nambatnya hilang ngasih tahu waktu udah habis di bisik aja tadi game is over tadi saya mulai tausia jam 9 kurang 15 sekarang sudah jam 10 kurang 20 jadi 5 menit lagi sesuai yang tertulis di botol 600 ml ada yang diinginkan manusia yaitu kenapa manusia dirisau kenapa manusia digelisah karena dia tidak tahu kepastian ada orang yang tahu kapan dia meninggal tak tahu itu maka dia gelisah kapan lah mati ada orang yang tahu akan nikah dengan siapa tak tahu itu maka dia gelisah manusia ingin kepastian di dunia ini tak ada yang pasti yang pasti itu cuma satu apa hubungan kita makanya saya selalu ngasih tahu ke jamaah kalau dengar cerama Abdul Somad tak usah kalian risau karena akan berakhir pada waktunya pas 60 menit dia akan selesai tapi beda dengan di Darul Azhar mungkin agak bertambah sikit kenapa ada semangka warnanya pun macam-macam pilpres pula ada merah ada kuning ada kuih bolu ada kuih lapis ada pisang ada anggur ada jeruk dan lain sebagainya dan semuanya masih dibukus plastik ini menunjukkan steril belum kena covid maupun omikron masih pakai masker jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau ada tambahan waktu ada tambahan pausa betul tambahan berapa lama? 62 menit jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala idha ja ajalum kalau ajal sudah sampai la yastaghiruna sa'atan wa la yastaghdimun kalau sudah masanya datang apakah bisa ditunda kematian? Assalamualaikum Waalaikumsalam dibuka pintu nampak tamu tak pernah datang tak dikenal entah siapa mana entah kalau bahasa kampung kami who are you? kata dia ana malakul maun aku malaikal maun yang datang ini bukan tamu sumbarangan malaikal maun mudah-mudahan besok pagi tak ada yang begitu terus buka pintu Assalamualaikum Sampian Sopo aku malaikal maun mas siapa kamu? aku malaikal maun yang punya rumah ini Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim bertanya maza turidu terjemahnya what do you want? kau mau apa? kata malaikal maun uridu al-aqbida ruha aku mau mencabut nyawamu kata Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim apakah ada kekasih yang takut berjumpa dengan kekasih? kematian adalah sesuatu yang indah tidak ada yang lebih indah daripada kematian orang-orang soleh kalau hidupnya penuh dengan penderitaan penderitaan akan berakhir dengan kematian kalau hidupnya penuh dengan kenikmatan kematiannya akan ditutup dengan nikmat diatas nikmat apa dia? surga jannatul firdaus sudah menanti makanya doa orang beriman itu kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi jadikan tambahan amal soleh Abdul Zaman insyaallah kalau hidup besok pagi amalnya bertambah kenapa? jadwal tausia 3 kali lagi kalau kau takdirkan aku mati malam ini jadikan kematian ini membuat aku berhenti dari dosa kalau Ustaz mati malam besok memangnya dosa Ustaz berhenti? berhenti Ustaz mencuri? enggak Ustaz berzinah? tidak Ustaz mabuk? tidak Ustaz sakau? tidak Ustaz pakai narkoba? tidak lalu dosa apa? dosa naik pesawat nengok pramugari Ustaz dia tak pakai jimbang troknya pendek kita tidak nengok rok dia nengok tempat kursi tapi kan tetampak juga kata kita udah menunduk aku bawa hospital nengok datang dia Bapak nomor berapa? tidak tunjukkan aku mana kursinya itu jadi kalau ada orang hari ini mengatakan aku tak ada dosa aku tak membuat maksiat hidup kita ini penuh dengan dosa jadi kalau mati kematian itu adalah istirahat dari segala macam dosa jadi mumpung kita masih hidup buatlah amal-amal Allah menciptakan mati Allah menciptakan hidup untuk apa dibuat? Allah ada hidup ada mati untuk menguji siapa yang paling baik amalnya saya bersaksi bahwa amal almarhum abuya adalah amal yang baik-baik amin apa kata sahabat-sahabat ikat waktu dalam kendaraan tadi almarhum abuya adalah sahabat yang susah membayangkan wajahnya marah karena kalau berjumpa senyum terus baik begitulah andaknya kenangan hidup kita bagaimana kau dengan kawanmu dulu susah membayangkan wajah dia marah orangnya baik senyum terus kalau si anu itu susah membayangkan dia senyum macam mau mengamu terus macam mana bentuk wajahnya aku belum pernah jumpa tahu kau jeruk purut iya macam dipijak gajah kita berat truk padahal dalam hadis dikatakan tabassumika fi wajahi afiqa biasanya kita mengingat kawan kita itu dua baik kali atau jahatkan lalu yang setengah-setengah susah kita ingat almarhum termasuk yang dikenang oleh sahabat-sahabat ikat kenapa kelembutannya kebaikannya kesopanannya akhlakul karimahnya dan itu tercermin pula kepada anak-anaknya sampai hari kiamat silaturahim ini akan terus terjalin insya Allah amin ya rabbal alamin kalau tak bisa mengambil ilmunya ambil akhlaknya akhlaknya saya tak sanggup pausat ilmunya ilmunya saya tak sanggup pausat buat pondoknya buat pondoknya tak sanggup juga pausat mati aja lah apa lagi yang bisa diambil dari almarhum kenapa disebut almarhum diambil dari kata rahmah karena orang yang sudah meninggal itu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala layu dikhilal jannata ahadakuma amaluhu tak ada satupun diantara kalian ini masuk surga karena amaluhu ibu jangan bangga dengan tahajjud ibu bapak jangan bangga dengan surat duha bapak jangan bangga orang kaya dengan sedekah hartam jangan bangga dengan kekuasaan jabatan hartam karena jabatan kekuasaan akan berakhir pada masanya betul yang paling tinggi disini pentas ada lagi diatas pentas kursi saya yang paling tinggi sekarang tapi begitu selesai tausiah mesti turun andai saya tak turun pasti panitian bisik kan pausat acara berhasil semua semua permainan akan berakhir semua akan masuk ke tempat yang sama waktu main catur ada peon ada raja ada ratu ada kuda ada ada menteri hebat hebat tapi begitu permainan usai dan selesai semua akan masuk dalam kotak yang sama betul mau gubernur mau gupati mau dikota mau RT mau RW mau security mau polisi mau tentara mau bintang 5 bintang 7 sakit kepala semuanya akan masuk ke liang lahat dan kau akan ditanya malaikat merobbuka 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 jawaban itu hanya bisa kita jawab dengan dan amal soleh semua manusia ini rugi orang kaya rugi orang miskin rugi dua kali orang ganteng rugi yang tak ganteng rugi dua kali kecuali orang yang beriman kenapa orang beriman akan masuk surga kecuali orang yang beramal soleh beriman sudah beramal soleh sudah lalu malam ini apa yang kita lakukan ini yang saya sampaikan ini tak lain tak bukan adalah menjaga anak itu memasukkan anak ke pesantren menjaga kehidupan ini supaya baik ditinggalkan anak sabar ditinggalkan anak masuk pesantren sabar pergi dia belajar ke Mesir ke Cairo sabar bapak pergi mencari nafkah sabar dikasih tahu waktu sudah habis sabar tidak ada yang bisa kita bawa menghadap Allah kecuali kesabaran menjalani hidup saya senang kali cerah mausat tadi malam Alhamdulillah tapi sendal saya hilang sabar pas pulang helen saya hilang sabar sampai ke rumah lagi saya dilarikan pelakor jangan sabar mengamuk ada masanya kita sabar ada masanya kita marah 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 bukan tercelah Islam juga menghilangkan marah tapi meletakkan marah pada tempatnya tapi marah-marah jangan tak tentu orang sikit-sikit marah sikit-sikit marah sikit-sikit marah datang mereka mau marah juga ada pun orang mengejek kita sumpah serapa caci maki tak selesai dengan marah-marah silahkan sama Allah inna zani akawal abetar orang yang menyakitimu menganyayamu dia sendirilah yang akan terputus sumpah serapanya putus dia tak bisa menjadi bekal menghadap Allah malah menjadi azab di neraka jahannam caci makinya dimensos putus kenapa karena orang baik akan mengalir menjadi amal jariah sedang mereka akan mengalir menjadi dosa jariah putus karena tak bisa menyertainya masuk ke dalam surga jahannam inna zani akawal abetar jadi kalau ada tetangga yang resek cerita macam-macam tak usah dilawan cukup bacakan itu aja katanya kau enggak inna zani akawal abetar kenapa dia benci dengan kita kenapa dia marah-marah dengan kita karena hidup kita lebih baik daripada dia betul makanya di awal ayat itu inna a'atainakal kawthar 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 itu nikmat yang besar pamal kawthar ya Rasulullah kawthar itu apa ya Rasulullah nahrun filjannah sungai di surga satu pendapat lagi mengatakan haut telaga kolam danau yang besar di akhirat siapa yang minum di danau itu tidak akan haus untuk selamanya mudah-mudahan kita termasuk yang minum di tenaga kawthar tidak akan haus untuk selamanya inna a'atainakal kawthar aku sudah berikan kepada kau nikmat yang besar dan lu bagaimana cara mensyukuri nikmat ini fasalli niropika fasalli banyak-banyak doa fasalli banyak-banyak sholat fasalli banyak-banyak zikir wanhar berkorban korban apa korban kambing korban apa korban sapi aku tak ada kambing tak ada sapi korban perasaan ada pun orang membencimu hatersmu yang mengadu dombamu tak usah kau urus itu urusan Allah inna shani'aka huwal abtar jadi saat kita banyak di uji jajimaki di sumpah serapan di ejek di olok-olok ayat ini sangat bagus dibaca inna a'tainakal kawthar fasalli lirabbi kawan har inna shani'aka huwal abtar selesai sholat makmumnya nanya pak ustaz ayatnya kau pendek kali terserah akulah apa mau kau oh bukan begitu ini ayat pendek tapi maknanya dalam luar biasa mustinya bunyi ayat itu inna a'tainakal kawthar kami sudah berikan kepada engkau nikmat yang besar fasalli lirabbi kawan har sholatlah engkau dan berkorbanlah mustinya ayat ketiga itu bunyinya maafkanlah orang yang membenci mustinya ayat yang ketiga itu adalah balaslah orang yang membenci tapi enggak ayatnya justru berbunyi lain masalah hubunganmu dengan Allah itu saja yang kau jaga dengan dua fasalli lirabbi kawan har ada pun masalah orang yang mencacimaki orang yang membencimu serahkan dia pada Allah inna shani'aka huwal abtar jangan habiskan energi untuk meladeni kata-kata sumpah serapah ini cerah mahani untuk siapa sebetulnya Pak Ustaz untuk saya sendiri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum WRWB Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Ustaz saya mau nanya nama saya tidak boleh sebut menjaga kode etik jurnalistik di sensor sensor sekarang ini banyak macam-macam kalau zaman dulu satu suara nama saya ibu dua anak nama anaknya pun ada disebut nanti kertas ini saya simpan mohon doa supaya anak saya jadi hafizah Pak Ustaz amin mudah-mudahan anak-anak kita semua jadi hafal Qur'an bolehkah memaksakan anak mendengar murad tal Qur'an non-stop ada anak penghafal Qur'an umur 8 tahun saya pun datang ke hotel di depan Masjid Agung An-Nur saya suka sekali mendatangi anak-anak penghafal Qur'an Ustaz Salman ada anak hafal Qur'an umur 8 tahun saya datang ke hotel saya jumpai berapa umurnya anak 8 tahun hafal Qur'an 30 saya tanya bapak ibunya anak ini berapa umurnya hafal Qur'an 6 tahun ternyata umur 6 udah hafal umur 8 ini lebih hafal gimana ceritanya anak ibu ini bisa hafal dari sejak lahir sampai sekarang murad tal tak pernah berhenti di kamarnya non-stop al-fatihah al-baqarah al-imran an-nisa al-ma'idah sampai an-nas diulang balik tak putus dari sejak lahir sampai sekarang tak putus terus jadi memang mesti ada dipaksa-paksa situ muru awladakum besola suruh anak kamu sholat wahum abna usaba asinin umur 7 tahun wadribuhum fil asraf pukul umur 10 wafarrituhum fil madaji pisah tempat tidur jadi memang berawal dari keterpaksaan lama-lama menjadi kebiasaan lama-lama menjadi kebutuhan kalau diturunkan selera dia dia mau game online dia mau main judi online dia mau menjadi main-main maka ini adalah salah satu usaha mudah-mudahan anak-anak kita dipelihara menjadi para pengapal Quran yang kedua membatasi anak main sekarang banyak anak-anak main HP jangan kasih anak main HP banyak orang menganggap kalau anak ini kasih HP dia tenang pausat ya tenang karena otaknya hancur kalau mau anak tak nakal hancurkan otaknya anak itu lari kesana lari kesini lompat sana lompat sini itu karena dia hidup karena dia sehat kalau otaknya dihancur berkeping kasih dia handphone saya dipanggil oleh seorang psikolog Ustaz Somad saya minta waktu 10 menit boleh 10 menit kebanyakan bu 5 menit aja oke ditunjukkan di gambar ini gambar orang yang otaknya hancur ini gambar mobil menabrak kepala otak hancur ini gambar orang yang otaknya sehat coba tengok Pak Ustaz saya pun tengok apa yang Ustaz tengok otak hancur sama otak sehat dua-duanya hancur Pak Ustaz tapi ini sehat ini bentuknya sehat tapi isi kepalanya sudah hancur sama macam yang ditabrak truk nih Pak Ustaz apa yang menghancurkannya handphone siapa yang ngasih handphone bapaknya siapa yang belikan handphone bapaknya siapa yang mengasih ke anak maknya dua-dua ini bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sibukkan dia dengan bacaan Quran sibukkan dia dengan berzikir jangan kasih anak handphone saya tentang masalah handphone ini memang agak ketat memang agak disiplin handphone tak boleh tak boleh dipegang anak tak boleh sama sekali itu bukan jahat itu bukan sadis ini Ustaz somat ini sadis tidak untuk menyelamatkan anak-anak kita insya Allah diawali dengan keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan lama-lama jadi kebutuhan bolehkah kita pakai untuk mendidik anak kita Pak Ustaz ada ditulis upaya disini berawal dari keterpaksaan lama-lama jadi kebiasaan lama-lama jadi kebutuhan bolehkah dipakai untuk anak kita Pak Ustaz boleh dalilnya apa Pak Ustaz buru awladakum di solat suruh anak kamu solat waktu umur 7 tahun wadribuhum fil asrah pukul 10 tahun wafarriquhum fil madaji pisah tempat tidur ini semua adalah wasilah pendidikan agama Islam yang datang dari Muhammad SAW dan yang datang dari Nabi tidak ada betul tidak ada batil tidak ada semuanya betul tak ada batilnya sama sekali mudah-mudahan kita anak-anak cucu kita sampai hari kiamat selamat dalam La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW keluarga kita keluarga Sakinah Muaddah Warahmah Amin anak cucunya soleh dan solehah Amin panjang umur menjadi mujahid fisa bilillah negeri kita nangruh Aceh Darussalam baldatun tayybatun warabun afur ala azihin niyah wakul niyatin salihah alfati'ah Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki wa mindini Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Iyidina suratul mustaqim suratul ladhina an'amta alaihim walil ma'udubi alaihim waladdallin Amin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Assalamualaika ya Rasulullah Allahumma ina natawassalu ilaika bihamdi nabiika Muhammad SAW wa bisiril fati'ah antuyasirlana umurana mudahkan segala urusan kami ya Allah umuran dunia wal akhirah urusan dunia urusan akhirah wakti hajatina tunaikan hajat kami waballi maqasidana sampaikan segala maksud niat kami Rabbana hablanamnya salihin jadikan anak-anak kami ini semuanya anak-anak yang salih dan salihah min hafazil Qur'an wal hafizat menjadi para penghafal Qur'an wahfazhum min kulli su'washar jaga mereka dari narkoba jaga dari zina jaga dari LGBT jaga dari aliran sesat jaga dari ateis jaga dari komunis jaga dari agnostik jaga dari liberal jaga dari semua pemikiran yang mengkacaukan hati dan pikiran mereka ya Allah pulang kami dari majlis ilmu di pesantren Darul Azhar ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa tolong kami melepaskan diri dari yutang piutang riba wala maridhan illa syafaitah ada saudara kami yang sedang sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah wala ragiban illa anjabtah yang belum punya anak berikan keturunan anak yang soleh-soleh yang baik-baik wala aziban illa zawajitah yang belum menikah jumpahkan dengan jodoh orang yang baik-baik ya Allah wala mayitan illa raibtah yang sudah meninggal dunia lapangkan kubur zahukan dari azab ya Allah wala hajatan min hawa iji dunia wala akhira tilaka ridha wala nafiha salah segal hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaytah wa yasartah maka mudahkanlah 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 ya Allah yang miyasir kulli asir fa inna kulla ansirin alaika yasir fa yasirlana umurana terima salat kami puasa kami zikir kami ibadah kami sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah terima kasih segala perhatian mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan bubar dengan tenang bawa sampah-sampah jangan biarkan pesantren darul azhar kotor gara-gara kehadiran kita ajarkan diri anak-anak kita buang sampah pada tempatnya terima kasih terima kasih terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah memberikan tausiah kepada kita semua mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi pengingat bagi kita dan kita termasuk bagian dari orang yang mendengar memahami dan juga mengamalkan terima kasih kepada beliau dan juga keluarga besar pesantren mudra azhar mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang sudah terpit mendengar dan mengikuti tausiah kita pada malam yang burung ini harapan kita juga ibu-ibu bapak-bapak pulang ke rumah dengan tertib amin sekali lagi keluarga besar pesantren mudra darul azhar mengucapkan jazakumullah khurun kepada Ustaz Abdul Somad kepada Ustaz Pader Rahmi kepada tim FDV kepada tim ikat atas kerjasamanya dalam dan mensukseskan acara kita pada malam yang burung ini demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai bapak-bapak ibu-ibu yang dalam hati Allah subhanahu wa ta'ala kita sampaikan kepada ibu-ibu bapak-bapak hadirin dan hadirat bahwasanya panitia juga menjual koleksi dari Ustaz Abdul Somad khususnya buku-buku beliau karya ilmiah dari beliau ada standnya di depan kantor pesantren mudra azhar dan juga ada di sekitaran lapangan jadi kepada ibu-ibu bapak yang ingin memiliki ataupun mengkoleksi karya-karya dari beliau bisa mendatangi ataupun mengunjungi stand yang ada di sekitaran kantor dan juga lapangan pesantren mudra azhar Sekali lagi kamu ucapkan terima kasih kepada kita semua Jazakumullahu khairan dikathirah